Halo guys, what's up, pemirsa, sahabat semuanya dimanapun anda berada hari ini, di malam yang sangat berbahagia ini saya berada di rumah guys dan saya akan mau tunjukkan kalian bagaimana cara masaknya tongkol Aceh begitulah guys kita akan bagi-bagi sharing cerita sedikit tentang bagaimana cara masaknya asam pedas ala anak Aceh di rantau Malaysia ini guys, penampakannya tapi agak kuning-kuning ya, memang beginilah tapi ada kurangnya guys ada kurangnya apa ya, asam suntai asam suntinya kurang guys begitulah, begitulah begitulah sudah dipindah dululah aku mau tunjukkan pada subscriber-subscriber saya penampakannya guys, ini tongkol panggang tapi karena disini gak ada alat panggangnya, kita buat seperti ini guys yang penting jadinya panggang ya guys gimana masakan kalian hari ini guys oh masakan kalian pada malam ini tolong komen di bawah, masa apa kalian disana ya kita ini guys kita cuma berdua disini guys ya ini ada tempe lagi guys tempe dan banyak, ternyata banyaknya piring-piring kotor oke guys nanti kita tunggu ya sampai masak gitu lah ya kan sampai matang ini baru di apa di seduknya di seduknya mantap kalian ala-ala anak Aceh guys sambil nunggu masaknya ikan tongkol kita bersihkan ini dulu ya biar kacanya cantik ganti balik ya kan kita kita lagi pakai bakli guys bakli oke satu sprinkle satu sprinkle saya itu jangan lupa like komen subscribe subscribe jangan biar berkembang dapat duit dari youtube nah guys gimana udah handsome kan kacanya bukan saya yang handsome sambil kita nunggu kuahnya masak kita tengok apa yang apa yang terjadi di luar rumah saya guys Oke kita tengok sama-sama apa yang terjadi di luar kalian bisa lihat di belakang saya ada apa ada gedung-gedung yang tinggi ini guys memang kita ini tinggal di tingkat 16 ini tingkat 16 dan tingkat rumah ini ada 25 guys kalian boleh hitung ya kalau sanggup kalian punya satu dua tiga empat lima enam pokoknya sampai 25 bagaimana aku tahu guys karena di liftnya ada 25 dan sebelah sana ada laut itu sebelah sana ada Singapura itu Singapura Singapura kalau kita mau pergi Singapura ya usah jauh-jauh guys karena dari tempat tinggal kita ini dekat dengan Singapura kalian kalau mau Singapura boleh ke tempat saya dulu untuk menginap di perumahan kita ya seperti inilah guys penampakan rumah kita ya tapi agak-agak kotor dikit lah maklum ajalah laki-laki akan ini apa ranjang udah merupi jit ya ini penampakan di luar guys di sebelah sana Aceh guys ini sebelah sana Aceh kan dari Johor Senyapur dan dekat dengan Medan dan batam sebelah sana guys mata-mata Oke guys ya kita lihat apakah masakan dan Acehnya sudah siap Oke guys ternyata kita ini lagi goreng tempe guys seperti soy ya ini minyaknya agak hitam-hitam ya Wow ternyata hampir matang guys tahu chefnya siapa guys gue tunjukkan jangan dia enggak ada baju guys jangan lupa kalian nontonnya subscribe ya ikuti oh parel 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 guys parel luar biasa ini kayaknya sedap sekali guys mantapnya luar biasa ya kita kekoin dalam kulkas ini ada apa guys iya ternyata ada kentang goreng ini berubah anak Hermansyah semua ada di sini guys ini ada kentang goreng ya tapi belum di goreng masih kentang beku guys kalau ini ada jagung ini jagung guys jagung 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 bukan jagung goreng jagung beku ya ini ada apalagi guys ini ada kacang-kacangan guys kacang beku bukan kacang goreng ya ini ada apalagi guys kita lihat semuanya guys madu sarang guys ini madu sarang tapi udah beku ini bukan madu asli kalau begitu guys oke kita tutup kita lihat kebawah guys ada apa lagi aduh ya Allah wow sumak kali ini guys ini ada ikan masin ikan masin ada apa ini ini ada jeruk nipis ada telur kampung ada kacang-kacangan dan ada kopi pronto ini kopi pronto guys ada apa ini guys ini susu beruang ada apalagi guys ada santan ada ikan masin dan rempah-rempah lainnya ada bawang dan tidak dan ada lagi 100 plus 1000 plus 100 plus bukan 1000 plus ya dan dibawah ini ada apa guys oh di sini ada jeruk jeruk manis ada banyak lagi guys sorry ya ini kulkasnya agak kotor dikit ya kita tutup ini dulu guys ternyata tempenya sudah masalah guys ya ini ini mungkin dengan selende ya di gorengnya oke guys ya ini ini penampakan kuah kuah laun gimana guys mantap kali kan ini biasanya kalau di Aceh dijual warung-warung warung-warung terbesar di Aceh contohnya kayak warungnya Pak D warungnya Pak Salam warungnya apa lagi Pak Burhan ini semua dijual di Aceh apalagi di bandar Aceh semua mesti ada kuah ini guys kuah asam pedas oke guys saya mau makan dulu guys kalian mau tengok saya makan gak usah ya nanti kalian gila guys ya oke guys karena kuahnya sudah matang dan aku pun sudah lapar ini sudah sekian sekian jam aku tidak makan aku perutku sudah keroncongan aku mau makan dulu guys oke ya permisi ya guys jangan lupa like comment dan subscribe jumpa lagi di vlog selanjutnya ya kan karena malam ini saya tidak mau mau reaction video saya mau ngevlog aja guys karena aku lagi sibuknya guys aku mau bersih-bersih dulu setelah ini guys karena oh tandas ataupun WC agak-agak becah-becah dikit lah sudah dua dua minggu gak aku bersihkan jadi malam ini agak sibuk lah guys ya sorry ya guys karena jarang upload assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiseen a 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 selamat menikmati